Halo Sob, kehadiran Huawei Mate 60 Pro sudah bikin heboh Amerika Serikat. Meski begitu, Huawei tetap tancap gas merilis smartphone baru, yakni Huawei Mate X5. Sebuah smartphone layar lipat yang bakal membuat pemerintah negeri Paman Sam makin ketar-ketir. Kenapa bisa begitu? Karena Huawei Mate X5 ini menggunakan chip Kirin 9000s, yaitu chip yang digunakan Huawei Mate 60 series. Chipset ini dibuat dengan fabrikasi 7nm dan mendukung 5G. Kehadiran chip Kirin 9000s mengejutkan banyak pejabat pemerintah Amerika Serikat. Pasalnya Amerika Serikat telah melarang Huawei untuk memperoleh chip dari fabrikan manapun, yang menggunakan suku cadang buatan Amerika untuk memproduksi chipset. Selain itu, untuk memproduksi chip 7nm, pabrikan chip biasanya menggunakan mesin litografi ultraviolet ekstrim untuk mengeksa pola sirkuit pada wafer silikon. Hanya ada satu perusahaan di dunia, yaitu ISML, yang membuat mesin ini. Dan perusahaan tersebut mendukung tuntutan Amerika Serikat untuk tidak mengirimkan mesin EUV apapun ke China. Huawei telah menerima lisensi khusus untuk membeli chip Snapdragon yang diubah agar tidak mendukung sinyal 5G. Namun untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, Huawei mengusung chip Kirin yang mendukung 5G pada smartphone barunya itu. Dengan aturan pembatasan ekspor, pemerintah Amerika Serikat penasaran bagaimana Huawei mampu membuat chip Kirin 9000s yang mendukung 5G. Investigasi pun bakal dilakukan untuk mengungkap hal tersebut. Huawei juga memberi ancaman baru kepada Apple di negeri tirai bambu. Pemerintah Xi Jinping melarang PNS menggunakan smartphone iPhone dan beralih ke smartphone buatan dalam negeri. Pada aspek layar, Huawei Mate X5 punya dua layar. Layar bagian luar berukuran 6,4 inci dengan panel OLED beresolusi 1080 x 2504 piksel. Layarnya mendukung refresh rate 120Hz dengan aspek rasio 20,9 banding 9. Sementara di bagian dalam, layarnya menggunakan panel OLED berukuran 7,85 inci dengan resolusi 2224 x 2496 piksel dan mendukung adaptive refresh rate 120Hz. Menariknya layar utama dan layar luarnya mendukung stylus pen. Kedua layar Mate X5 memiliki hubungan 1,07 miliar warna, sehingga menawarkan gambar yang nyata. Selain itu, layarnya juga mendukung gamut warna lebar P3, membuat setiap gambar di layar tampak cerah dan kaya warna. Dan kerennya lagi, Huawei telah menggunakan kaca Kunlun, yaitu sebuah pelindung layar yang diklaim lebih kuat dari Gorilla Glass. Material kaca Kunlun dibuat mencakup 108 prosedur berbeda dari berbagai kristal selama 24 jam, dan proses peleburan yang berlangsung pada suhu panas 1600 derajat. Dengan proses tersebut, kaca Kunlun diklaim 10 kali lebih kuat dari kaca Gorilla Glass Victus. Dari segi dimensi, Huawei Mate X5 bisa dilipat menjadi bentuk yang ringkas. Dari segi bobot, model kulit vegan punya berat sekitar 243 gram, sedangkan pilihan warna sen, beratnya sekitar 245 gram. Di sektor fotografi, Huawei tidak berkompromis sedikitpun dalam hal konfigurasi kamera. Di bagian belakang, smartphone ini dilengkapi dengan kamera utama 50MP, yang ditemani kamera ultrawide 13MP dan telephoto periscope 12MP dengan 5x optical zoom. Untuk kebutuhan selfie dan panggilan video, Huawei Mate X5 hadir dengan kamera 8MP di layar dalam, dan kamera 8MP di layar cover. Kamera smartphone ini memiliki pengenalan wajah 2D, yang berfungsi bahkan saat sobat mengenakan masker. Selain itu, diberikan juga dukungan untuk stabilisasi OIS atau AIS, sehingga memungkinkan untuk merekam video yang stabil dan lancar. Kamera smartphone ini mampu merekam video hingga resolusi 4K 60fps. Soal dapur pacu, Huawei Mate X5 ditendakai Kirin 9000s fabrikasi 7nm dengan clockspeed up to 2,62GHz. Chipset tersebut dibadukan dengan RAM hingga 16GB dan memori internal hingga 1TB. Untuk GPU-nya menggunakan Maleon 910. Terdapat juga sebuah slot kartu memori nm yang berguna untuk ekspansi penyimpanan. Untuk software-nya, smartphone ini menjalankan Harmony OS 4.0. Karena tak pakai OS Android, otomatis smartphone ini tidak dibekali layanan dan aplikasi Google. Smartphone ini mengandalkan ekosistem buatan sendiri yang bernama Huawei Mobile Service, dengan toko aplikasi bernama Huawei App Gallery. Lalu di sektor daya, Huawei Mate X5 dibekali baterai 5060 mAh dan dibekali dukungan pengisian cepat 66W. Selain itu, smartphone ini juga mendukung wireless charging 50W. Sobat bisa menjadikan Huawei Mate X5 sebagai powerbank, berkat dukungan fitur reverse wireless charging berdaya 7,5W. Yang tak kalah penting, smartphone ini sudah mengantongi sertifikat IPX8, yang artinya tahan air hingga kedalaman 1,5 meter selama 30 menit. Uniknya lagi, smartphone layar lipat ini dibekali kontrol gerakan tanpa sentuhan. Fitur-fitur lain dari Huawei Mate X5 yaitu set mount fingerprint, bluetooth 5.2, NFC, wifi dual band, dan masih banyak lagi. Huawei Mate X5 tersedia dalam 5 pilihan warna, yakni feather white, feather black, feather gold, phantom purple, dan green mountain die dengan lapisan kulit vegan. Saat ini Huawei sudah membuka sesi pre-order. Sayangnya, Huawei belum memberitahu harga resmi Mate X5. Hanya ada sesi pre-sell dengan deposit 1000 yuan, sekitar 2,1 juta, untuk dibayar penuh pada tanggal 25 September. Diperkirakan, Huawei Mate X5 ini akan dibanderol di rentang harga 30 jutaan. Nah, itulah tadi info mengenai smartphone layar lipat terbaru dari Huawei. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Dan seperti biasa, saya admin Greg Hopi, pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video menarik berikutnya. Bye.